Puluhan masyarakat pentianak utara melakukan aksi pemasangan sepanduk yang bertuliskan kenderaan roda 6 atau lebih dilarang melewati Jalan Gusti Situt Mahmud, Jalan Katolistiwa pada Jumat pagi. Aksi pemasangan sepanduk dilakukan di persimpangan traffic light Jalan Gusti Situt Mahmud, Siantan. Pemasangan sepanduk tersebut dilakukan karena sering terjadinya kecelakaan tabrakan dengan kenderaan roda 6 atau lebih yang terjadi di dua jalan tersebut. Koordinator aksi Muhammad Fauzi mengatakan, lakalan tas yang terjadi di Pontianak Timur ini sebagian besar dikarenakan bertabrakan dengan kenderaan besar hingga menyebabkan meninggal dunia. Kami menganggap perlu kami melakukan ikhtiar untuk meminimalisir terjadinya lakalan tas itu. Dan berdasarkan kajian kami, pantauan kami, penyebab terjadinya kecelakaan sehingga meninggal dunia dengan secara terhadap rata-rata kendaraan-kendaraan besar, pusuh, kontainer, dan lain-lainnya. Muhammad Fauzi berharap, pemerintah kota Pontianak lebih serius untuk menangani lakalan tas yang kerap terjadi di dua jalan tersebut. Kegiatan pemasangan sepanduk tersebut juga diawasi dari pihak Dinas Perhubungan Kota Pontianak dan Sat Lantas Purworesta Pontianak. Agus Supriyadi melaporkan untuk detanyuporatimes.com Terima kasih telah menonton!